Experience gue nonton mulai agak seru Kecuali beberapa part dimana gue ngerasa kayak Ini yang ngedit kok agak aneh ya Maksudnya kayak Terus akhirnya kita dibawa ke labnya si Dr. Payne Kita juga ketemu sama si Patrick Mulligan Dan ini yang bikin gue agak aneh juga sebenarnya Yang mungkin bikin Ini film bisa dibilang epic Karena fight scene-nya keren banget Null-nya juga keren banget Venom-nya disini keren banget Semua simbiot-simbiotenya juga keren banget Tapi ada beberapa bagian yang bikin Gue mikir juga ini kayaknya Agak harusnya bisa di-develop lagi nih Harusnya bisa lebih keren lagi nih Dan ada beberapa dialog yang menurut gue kayak Eh kok gitu ya Tapi sebenarnya filmnya keren Jadi mix banget gue nonton film ini Apalagi bagian endingnya Gue udah agak sedih Tapi Gitu So gue bakal bahas experience gue Setelah nonton Venom The Last Dance Dimana gue kemarin baru aja nonton premiernya Well Sebelum gue mengungkapkan perasaan gue Setelah nonton Venom The Last Dance Gue juga mau kasih tau Ini t-shirt Bukan ofisial Tapi ini keren banget Ini gue yang bikin Ada Venom-nya disini Dan ada Venom-nya juga di belakang Nalas muter Dimana kalian bisa Beli Kawas ini Di link yang ada disini Ini kalian bisa langsung check out disini Langsung bakal ngarain kalian ke Shopee Dan kalian bisa langsung beli Disitu juga ada banyak banget T-shirt-shirt yang kayak ada di belakang Ini juga salah satunya tuh Ada yang Itu Venom juga Jadi semuanya bisa kalian dapatkan Ada di link yang ada disini So langsung aja gas So Nonton Venom The Last Dance Ini mungkin Gue bakal Ini ya Gue bakal Ngasih tau juga Beberapa poin-poin Yang menurut gue Mungkin gak apa-apa dispoilerin Tapi yang bagian ending Dan beberapa Poin yang menurut gue Kayaknya ini jangan dispoiler Gak bakal gue spoiler Karena agak susah tuh Kalau mau ngebahas Tapi gue gak kasih tau konteksnya gitu ya So gue bakal ngebahas inilah ya Pertama Gue suka banget openingnya Dimana opening ini Langsung dibuka sama si Null kan Dan itu keren banget Menurut gue Langsung kayak ngebawa Wah ternyata Ini loh konflik yang bakal dibawa gitu kan Dan gue juga suka Kita akhirnya dibawa lagi Ke momen Di ending film No Way Home Persis banget Sampai akhirnya Si Eddie Brock ini Balik lagi ke universe-nya dia Cuman disini memang Ada satu yang bikin gue kayak Oh ternyata baliknya Bukan karena Portal Doctor Strange Gue gak tau apakah itu Portal Doctor Strange atau bukan Tapi portalnya Mirip banget sama portal Yang waktu si Null ini Mengirim para Senovage kan Buat mencari Si Apa sih itu namanya Gue juga lupa Yang dipunya sama si Venom Yang kuning-kuning Gue lupa istilahnya Padahal gue tadi udah ada di kepala Tapi lupa Itulah ya Dan itu portalnya sama Yang bikin gue agak mikir Apa ini adalah satu teori baru Apa mungkin si Eddie Brock ini Tidak kembali ke universe-nya dia Atau gimana Nah itu yang mungkin Bakal-bakal kita bahas di bagian teori Atau di ending X-Play nanti ya Nah terus akhirnya Venom in action Seperti biasa Dia ternyata diincir Dalam pelarian Jadi dia diincir sama dua pihak gitu kan Sama pihak militer yang dikirim sama Dr. Payne Terus ada juga Siapa sih namanya Orwell Taylor Si Generalnya Terus ada juga satu lagi Yang dikejar-kejar sama Senovage Yang lagi mencari Kodek Lupa gue Kodek yang dimiliki sama si Venom Dimana kodek ini Adalah Kunci yang bisa membuka Kurungannya si Null Yang terkurung dia di Homeworldnya gitu Nah setelah itu Yaudah Experience gue nonton Mulai agak seru Kecuali beberapa part Dimana gue ngerasa kayak Ini yang ngedit kok agak aneh ya Maksudnya kayak Tiba-tiba lompat lah Kayak tidak tersusun secara rapi Dan Storytellingnya tuh Nggak terlalu gimana-gimana Maksudnya nggak yang berkesan banget gitu Tiba-tiba begini Tiba-tiba begitu Yang bikin gue kayak Ini editingnya kayaknya agak kurang Atau entah editingnya Atau emang konsep filmnya Emang sengaja dipadatin Sampai ngerasa Kok kayak terburu-buru Di bagian-bagian Awal sampai pertengahan gitu Tapi gue masih bisa enjoy Dan akhirnya Kita ikutin perjalanan si Eddie Dikejar-kejar sama Senovage Mereka ketemu sama keluarga Which is keluarga ini Ini mungkin nggak spoilernya Keluarga ini Gue teorikan menjadi Keluarga yang mengambil referensi Dari komik Ada satu komik Dimana gue lupa judulnya Geblank Ada satu komik Yang menceritakan satu keluarga Ini dimasukin sama Simbiat-simbiat Venom gitu kan Tapi ternyata enggak Enggak sama sekali gitu Dan yaudah Cuma jadi gitu doang gitu Keluarganya Cuma sekedar jadi Tim support yang Kalau nggak ada mereka juga Sebenernya Nggak Ngaruh-ngaruh banget juga gitu Jadi ya cuman menambah Kesan Atau menambah Layer karakter Dari si Eddie aja Disini sebenernya So Yaudah Disitu gue udah mulai kayak Gue ekspektasi besar banget sama keluarga ini Tapi ternyata enggak kan Itu bukan spoiler Nggak apa-apa lah ya Gue nggak bakal spoiler bagian endingnya Terus Akhirnya kita dibawa ke Lab-nya si Dr. Payne Kita juga ketemu sama Si Patrick Mulligan Dan Ini yang bikin gue agak aneh juga sebenernya Yang mungkin bikin Kayaknya bakal bikin marah Para pecinta komik Atau fan komiknya Karena Ini beda banget memang Soalnya Si Patrick Mulligan ini Dia harus jadi toksin Maksudnya Venomnya Simbiotnya yang masuk ke dia Dan akhirnya menyatu dengan dia Dan dia menjadi toksin Tapi disini kok simbiotnya warnanya hijau ya Itu yang agak aneh sebenernya ya Itu agak warnanya hijau Dan Harusnya toksin itu warnanya merah Dari segi warna aja udah beda Dan Kita cuma bisa ngeliat memang Pergabungan Atau actionnya Antara si Patrick Mulligan Dengan simbiotnya Yang warna hijau ini Cuma sesingkat Yang ada di dalam Kurungannya di ruangan itu Udah sampai situ doang gitu kan Dan akhirnya Ya Yang terjadi di film Which is gue nggak bakal kasih tau juga Nasibnya Mulligan kayak gimana Terus akhirnya Si simbiotnya Mulligan Pindah ke Si satu karakter yang Gue juga udah lupa nih Namanya siapa Nggak terlalu memorable Tapi Gue cuma ingat namanya Christmas Karena dia pake pin Christmas itu loh Akhirnya pindah ke situ Dan akhirnya gue langsung mikir Ini apa? Ini Ini leisure ya Ijo kan dia Ini Leisure jangan-jangan ya Tapi kenapa dia masuk ke Patrick Mulligan Berarti nggak ada toksin dong disini Dan akhirnya kita mulai ngeliat Lebih banyak actionnya si Simbiot ijo dengan si cewek Cantik yang Christmas ini Which is ya Akhirnya gue bisa Gue mungkin Mungkin gue harus nonton lagi Gue biar-biar tau Mungkin dia namanya Hernandez-Hernandez itu kali ya Maksudnya which is Dia adalah pembunuh Itu juga backstory-nya beda banget Sama si ilmuwan ini Yang jadi Hostnya si Leisure pertama gitu kan Itu juga beda banget Kalaupun sama Ceritanya ya Jelas-jelas Berbeda gitu kan Jangankan itu Dr. Pain-nya aja tuh Kayak beda banget gitu Ceritanya dari di komik Jadi Kalau dari perspektif Orang yang mungkin Baca komiknya Atau orang yang Gue lebih kengulik sih Sebenernya Gue lebih kengulik Tentang Venom 3 ini Bakal menceritakan kayak gimana Dan juga waktu itu Gue Cara tau Simbiot-simbiot Venom itu apa aja Dan segala macem Dan akhirnya gue jadi Kayak Melihat ada banyak perbedaan Terutama Dr. Pain Dimana Dr. Pain ini kan Dia harusnya jadi Ilmuwan gila Yang Bahkan Karena dia sempat Berinteraksi sama Simbiot Venom Bikin Venom Bikin dia ini Punya satu kelainan Dimana dia tuh Lapar atau haus Akan otak manusia gitu Makanya dia suka Cari-cari Bikin eksperimen Terus dia Ngambilin otak-otak manusia gitu Dan disini enggak Malah Jadi karakter yang Baik Ya Kalau dari perspektif Comic book reader Mungkin Bakal ngerasa Ih apa sih gitu kan Tapi ya Balik lagi Sebenernya Comic book Comic book dan film Ya tentunya bisa dibikin jauh berbeda Seperti yang ada di MCU Banyak karakter yang emang beda banget Sama yang ada di komik Entah dia Apa namanya Pindah gender Di gender swap Atau segala macem Tapi ya emang Sah-sah aja sebenernya Kan juga cuma diadaptasi gitu Cuman ya Kalau Enggak mungkin juga Dr. Strange misalnya ya Berbeda dengan Konteksnya dari komik Tentunya enggak Cuman Ya suka-suka mereka lah Yang bikin ya Jadi kalau sebagai Comic book reader Ya gue bakal ngerasanya Kayak gitu Dan Which is Setelah si Ijo ini Dan juga si Christmas ini Menyatu Ini adalah Karakter Ini akhirnya Menjadi karakter favorit gue Di film ini Karena actionnya keren banget dia Dia tuh kayak Bener-bener Gak ada abis-abisnya Ngelawan para Xenovage Dimana Xenovage ini Juga emang susah banget Dibunuhnya gitu kan Dan ada juga satu scene Dimana semua simbiot ini Mencari host di berbagai ilmuwan-ilmuwan ini Dan akhirnya muncul satu-satu Which is gue juga Gak terlalu hafal semuanya Ini ya Simbiot-simbiotnya Gue gak terlalu hafal Tapi karakter-karakter mereka nih Dengan host mereka Yang sementara-sementara ini Semuanya kayak keren gitu loh Even ada yang dua Dua simbiot jadi satu badan Itu keren banget Dan gue suka Ini adalah Scene yang paling gue suka Mungkin the whole Venom scene ya Dari Venom 1 sama Venom 2 gitu Dan Venom 3 ini Ini scene yang paling gue suka Ketika semua simbiot ini Kayak bekerja sama Untuk melawan Separa Xenovage ini Dan itu Menurut gue keren banget Apalagi sih Yang ijo-ijo ini Which is mungkin gue sebutin aja ya Lesher gitu ya Mungkin Walaupun disini Kayaknya gak disebutin namanya gitu Ya Lesher Dan disini Jadi sesini favorite gue gitu kan Sampai akhirnya masuk ke Bagian ending Dan Ada satu scene Ini juga Gue masih Masih juga harus nonton dua kali Untuk gue tau Ini beneran Agony atau bukan Itu yang Maksud gue si Dr. Payne Yang dapet simbiot Terus ungu-ungu Dengan listrik Which is Apakah itu juga Agony atau bukan ya Soalnya Soalnya Listrik gitu kan Agak beda juga nih Dan Dia juga gabung sama Dr. Payne Jadi kayak Kalau kita mau cari-cari Kulik-kulik komik Ya jelas kita gak bisa Menemukan jawaban Karena Lesher Eh sorry Agony beda Backstorinya Dr. Payne beda Backstorinya Even simbiot dengan listrik aja Sebenernya beda tuh Ada satu lagi tuh Simbiot yang punya mechanical Namanya Sporn kalau gak salah Yang punya mechanical Dia bisa pake senjata Dan sekalian Dan punya kekuatan listrik gitu Itu beda banget Jadi Gue gak tau Yang ini Agony atau bukan gitu Tapi ya so far Gue suka Walaupun di bagian ending Gue suka tampilannya Agony ini Atau si Dr. Payne Dengan dia ini Dan everything in that Semuanya Yang bagian-bagian Simbiot-simbiot Selain Venom Semuanya beradu Even Venomnya juga disini Gue menurut gue keren banget Semuanya No problem Gak ada masalah Kecuali Beberapa shot yang kayak Tiba-tiba di cut Terus Yang bikin gue kayak Misalnya contoh Penulisannya juga Misalnya contoh Acid Ada satu scene Acid yang akhirnya Menjadi Jawaban Menjadi jalan keluar Di akhir film Itu Konteks yang bikin Kita paham Oh kalau Acid ini ternyata Bisa begini Begini Cuma di satu scene Yang gak jelas Tiba-tiba si Apa namanya Si Orwell Taylor Dateng-dateng Cut-cut-cut Ngetest Acid Terus turun ke bawah Udah Kayak Bentar Ini apa Scene apa maksudnya ini Itu yang bikin gue kayak Apa maksudnya scene ini Terus akhirnya Di belakang Kita jadi ketau Konteksnya gitu kan Oh si Acid ini Bakal jadi Itulah Yang nantinya Bakal membantu Venom Terus pengenalannya Kayak gitu doang Kayak aneh Itu sih yang Menurut gue Agak-agak aneh Dan Di bagian ending Ketika kita flashback Ini mix juga Perasaan gue Antara gue sedih Karena anjir Ini kayak The end of the trilogy Kita akhirnya balik lagi Ke masa-masa Bromance-nya Venom sama Eddie Drop gitu kan Kayak Wih Kita jadi inget dulu Gimana Waktu nonton film Venom pertama Film Venom kedua Gimana Bromance-nya mereka Itu gue ngerasa sedih Tapi di sisi lain gue ngerasa Kok editannya kayak gini ya Kayak editan Mohon maaf ya Editan bocah Maksudnya kayak editan TikTok Kayak You can do a lot better guys You can Lu bisa edit Yang lebih keren dari itu Harusnya Cuman kenapa Jadi kayak gitu Jadi gue mix antara Sedih Tapi kok Gini Sedih Tapi kok gini Ya mungkin kalian paham juga ya Maksud gue So Ya tetap aja Gue dapet sedihnya gitu Dan gue tetap apresiasi film ini Dan film ini menurut gue juga Masih Masih keren gitu Better than Venom 2 Sebenernya Dan Sampai ke Akhirnya Ya si Eddie Ada di endingnya Gak bakal gue spoiler Dan Yaudah gitu Dan gue Ada satu Ya kalimat di akhir itu Gue juga antara Bingung Antara gue mau sedih Atau gue harus gimana Karena Harusnya kayaknya bisa cari Kata-kata akhir Dibanding kata-kata itu Dan itu kayak terasa Agak buru-buru di belakang gitu Jadi gak ada feeling Yang bener-bener Bikin Walaupun gue Sedih juga sebenernya Kayak Udahan dong Ih mereka bromance banget ya Tapi kayak Kok lu pake dialog itu sih Gitu Jadi bener-bener Perasaan gue mix banget Pas nonton film ini Dan ya Film ini punya dua post credit scene Post credit scene pertama Oke gitu kan Jadi ya dari sini Sony Spider-Man Universe Bisa lanjut lagi Terus Apalagi Post credit scene kedua Ini juga banyak yang bisa digali Itu juga Jadi clue Kalau Apapun yang terjadi nanti Di Sony Spider-Man Universe Venom Will be back And Eddie Brock Mungkin kalian bisa Menangkap beberapa Spoiler-spoiler disini Tapi At least itu adalah experience gue Gue gak mau Kasih skor film ini Karena menurut gue film ini Masih sangat enjoyable Ini keren banget juga Apalagi pas bagian Para simbiotnya ini Beradu Gue juga suka Gimana bromance-nya Juga makin lekat disini Ada beberapa scene callback Ya Kuda Salah satunya Dengan waktu Di 61 Dengan motornya Dan I like it Banyak yang gue suka Dari film ini So Mungkin kalau kalian yang udah nonton Kalian bisa kasih rate Kalian di kolom komentar di bawah Atau kalian mau kasih pendapat Kalian juga Boleh nih di komen Di kolom komentar di bawah So itu dia Kalau menurut kalian Bagus atau enggak Ya itu terserah kalian Tapi itu juga Balik lagi Film itu kan selera ya guys Apalagi kalau gue sebagai fans Mau orang bilang jelek Atau mau orang bilang bagus Pasti gue bakal tonton juga So itu aja Dari gue Tentang film Venom Joget terakhir Film Film Venom The Last Dance Dan Nextnya gue bakal bahas Mungkin Ending explain-nya Untuk ngebahas Lebih dalam Soal endingnya Mungkin lebih ngulik juga Simbiot-simbiotnya Apa aja yang muncul disini Jadi Gue kayaknya Emang ini bakal jadi PR besar Karena Gue bingung Ini Lesher Ini Agony Atau siapa gitu Toxin mungkin Kita gak tau So Itu aja dari gue Jangan lupa like video ini Subscribe Sebagai bentuk Tukungan kalian buat channel ini Cari kita juga di TikTok di Instagram Karena kita juga bikin Konten disana Dan jangan lupa juga Check out t-shirt kita Ada disini guys See you on the next video Gue Rian And until next time Keep exploring The Multiverse Sub indo by broth3rmax